Tidak ada perpagilan bersama Al-Quran, tidak ada kekayaan tanpa Al-Quran, tidak ada keuliaan tanpa Al-Quran, tidak ada kebahagiaan tanpa Al-Quran. Alhamdulillah saat ini kami berada di Stan Bazar LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatir Quran Provinsi Kalimantan Selatan. Kami Alhamdulillah saat ini menyelenggarakan pameran silsilah sanat Al-Quran ulama Indonesia. Alhamdulillah berkerjasama dengan LPTQ, kami Alhamdulillah menampilkan sanat-sanat ulama Al-Quran yang kami teliti dari berbagai penjuru tanah air, termasuk yang ada di Banjar. Khusus untuk di Banjar, kami meneliti beberapa sanat ulama-ulama yang ada di sini, diantaranya adalah sanat dari yang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau mengambil sanat dari Syekh Muhammad Murtado Al-Zabidi, pengarah idhaq syedil mutakin yang beliau mendapatkan izah ammah Al-Quran dari sana. Di sini juga ada nama Syekh Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau kita kenal dengan Abba Gurus Kumpul dari gulung beliau Syed Amin Qudfi. Di sini juga ada nama Syekh Zain Boyan, Syekh Zain Boyan beliau mengambil, beliau adalah guru dari Guru Widal Sanman. Di sini ada juga nama Syekh, maaf, Kyai Muhammad As'ad Barabai dari Hulu Sungai Tengah. Di sini ada juga Kyai Abror Dahlan Al-Banjari, beliau dari Pamangki, hijrah ke Sampit di Kalimana Tengah. Ada guru Sukri Unus yang mendapatkan ijazah sanat dari Ismail Syekh Ismail Zain Al-Maki. Kemudian ada guru Syekh Subyan Marbu Al-Banjari dan ulama-ulama yang lain seperti di Jawa. Ada Ki Munawir Kerapia, ada Syekh Mahfud Termas, ada Syekh Abdul Rahman di Batu Ampar, Sumatera Barat. Ada ulama-ulama yang lain yang mungkin insya Allah juga maslahat yang ingin kami sampaikan semoga salat mereka bisa kita mestarikan untuk kemudian kita abadikan. Dan insya Allah bagan salat ini akan menjadi materi seminar kami yang akan disenggalkan dalam rangka MTG ini. Yang pertama hari Jumat besok bersama Prof. Agil Munawar, kita akan meradakan seminar internasional di Kebun Raya Banuwa di Banjarbaru. Hari Sabtu nanti seminar bersama Ikatan Pengurus, Ikatan Persaudaraan Kori Hafidho, pimpinan Prof. Agil Munawar suja yang akan disenggalkan di Gedung Sedaprof di Komplek Perkantoran di Banjarbaru. Dan terakhir insya Allah nanti akan juga kita adakan seminar transmisi salat Al-Quran Nusantara yang akan diadakan di Sekolah Tinggi Ibu Al-Quran di Amuntai. Maka silahkan kunjungi stand kami di stand LPT dan LPTQ. Alhamdulillah disini juga ada stand dari Uwin Antasari termasuk Basnas dan dari BPBK PRNP. Terima kasih atas waktu. Terima kasih atas yang diberikan. Terima kasih semoga menjadi bersaudaraan bagi kita semua di Epan MTQ ini untuk kemudian bisa menestarikan salat Al-Quran. Sampai kepada Rasulullah SAW dan kepada anak cucu kita semua. Terima kasih. Selamat menikmati ibadah salat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.